Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia harta karun Nabi Sulaiman dan tipuan iblis Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like Bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakur Fitdin Terima kasih Kerajaan Nabi Sulaiman tak tertandingi sepanjang masa Istaranya dibuat oleh para jin hingga tak perlu ditanyakan keindahannya Dan setelah Nabi Sulaiman wafat Tak ada yang mewarisinya Penduduk bertanya-tanya Adakah harta karun yang ditinggalkan sang raja itu? Suatu hari Muncul seseorang yang menyebarkan desas-desus Ia mengaku mengetahui lokasi harta karun Nabi Sulaiman Maukah aku tunjukkan kepada kalian lokasi harta karun yang belum pernah kalian ketahui? Penduduk yang terdiri dari Bani Israel itu pun begitu bersemangat untuk mengetahuinya Dimanakah itu? Tanya mereka yang sambil membayangkan harta Nabi Sulaiman yang melimpah ruah Seseorang itu pun berkata Harta karun itu ada di bawah bekas singgah sana Nabi Sulaiman Galilah di sana Ujarnya Bani Israel pun berbondong-bondong membawa peralatan mereka Menuju sisa-sisa istana Nabi Sulaiman Mulailah dilakukan penggalian tanah di bawah singgah sana sang Nabi Yang teramat besar lagi megah Semua orang pun menggali dengan sifat tamak mereka Bantulah kami menggali Ujar seorang Bani Israel kepada orang yang memberi informasi itu Tidak Aku melihat saja Aku tak akan pergi kemana-mana Jika kalian tak menemukannya Kalian boleh membunuhku Ujarnya Enggan mendekati lokasi penggalian harta karun Nabi Sulaiman Ia ketakutan mendekatinya Karena orang itu bukan lain adalah jin jahat yang menjelma menjadi manusia Jika ia mendekati harta karun itu Maka jin akan hangus terbakar seketika Informasi yang ia berikan Ataupun jin itu berikan Itu pun ternyata benar Karena ia memang terus hidup dan mengalami masa-masa menjadi tentera sang Nabi Informasi itu pun diberikan kepada Bani Israel Bukan tanpa alasan Ada akal bulus jin jahat dibaliknya Kemudian sebuah peti ditemukan dari penggalian tersebut Namun saat peti dibuka Bani Israel nampak kecewa Karena isinya bukanlah harta Melainkan lembaran-lembaran yang usang Dari sinilah rencana jahat jin dan iblis dimulai Ternyata Nabi Sulaiman adalah tukang sihir Ujar jin yang menjelma menjadi manusia itu Apa maksudmu? Nabi kami adalah tukang sihir Tanya Bani Israel yang tak percaya Namun setelah melihat isi lembaran tersebut Ternyata isinya adalah ilmu sihir Kitab sihir itu disembunyikan untuk mengendalikan kalian Ujar jin itu lagi Bani Israel yang memiliki keimanan lemah Itu pun lekas percaya Mereka terpedaya dengan rencana jin dan bala tentera iblis Dengan mudahnya mereka percaya dan menuduh Nabi Sulaiman yang mereka yakini Sebagai tukang sihir Saat itu sempat muncul beberapa orang seleh yang menyanggahnya Sungguh Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir Ia adalah utusan Allah Namun sekelompok kecil ini tak didengar sedikitpun Bani Israel pun kemudian menyebarkan ke seluruh penjuru negeri Tentang penemuan kitab sihir di bawah singgah sana sang Nabi Mereka pun kemudian meyakini bahwa Nabi Sulaiman Hanalah tukang sihir yang mengaku Nabi Tak hanya itu Kitab sihir harta karun itu pun kemudian mulai tersebar Dan dipraktekkan banyak orang Hingga merajalilah para tukang sihir Dan menyebabkan kekacauan masyarakat yang mengerikan Sementara jin dan iblis tertawa melihat kedunguan Bani Israel Rencana mereka berhasil Bani Israel tak lagi mengimani Nabi Sulaiman Seluruh ajaran sang Nabi dilupakan Sebagai gantinya sihir dan syirik merajalela Padahal kebenarannya ialah Kitab sihir tersebut bukanlah milik Nabi Sulaiman Peti itu bukanlah harta karun Melainkan barang yang disegel Dan disembunyikan agar tak salah digunakan Saat Nabi Sulaiman masih hidup Banyak sekali dukun yang berkawan dengan jin Mereka memperoleh informasi raib Dari para jin yang mencuri berita langit Jin-jin jahat tersebut selalu mencuri Dengar kabar dari langit perihal masa depan manusia Berita langit itu pun kemudian dikabarkan Kepada para tukang sihir dan dukun Satu berita langit dibuat menjadi 70 ga kabar rekayasa Dan dari situlah kemudian tersebar lembaran Ataupun kitab-kitab tentang sihir dan ramalan Nabi Sulaiman pun segera mengambil tindakan Disita seluruh kitab sihir yang tersebar di tengah masyarakat Setelah terkumpul seluruhnya Lembaran-lembaran syirik itu dipendam di bawah singgah sananya Tak ada yang tahu lokasi tersebut kecuali Nabi Sulaiman Orang kepercayaannya dan para jin Nabi Sulaiman Jin tak dapat mengambilnya Ataupun mendekatinya Karena mereka akan terbakar jika mengambilnya Karena itulah mereka menunggu waktu yang pas Untuk mengungkapkan informasi harta karun sihir tersebut Kepada Bani Israel Dan ketika Nabi Sulaiman Seluruh orang kepercayaannya Dan orang-orang beriman telah tiada Rencana jin dan iblis pun itu berhasil Mereka dengan mudahnya mengelabui Bani Israel Tentang rencana iblis ini Allah mengungkapkannya di dalam Al-Quran Allah berfirman Dan mereka Bani Israel mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan Pada masa kerajaan Nabi Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak alah kafir Ataupun tidak mengerjakan sihir Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir Ataupun mengerjakan sihir Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 102 Setelah diutusnya Rasulullah SAW Allah pun membuat hukuman bagi pencuri berita langit Yang ini dibuatnya bintang-bintang sebagai pelempar para jin yang mencuri dengar kabar langit Setelah Islam datang Para jin tak bisa lagi dengan mudah mencuri dengar berita langit Untuk disebarkan kepada tukang sihir Peramal dan dukun Dan demikianlah kisah harta karun Nabi Sulaiman Tapi yang sebenarnya itulah tipu daya iblis untuk keperluan pribadinya Dan menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir Dan mudah-mudahan kisah ya Singkat ini bermanfaat Wallahu'alamusawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton